Ini penyebab utama kehancuran NATO, bukan Rusia, tapi... Terima kasih telah menonton! 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 Penyagaan pasukan dalam jumlah besar digelar NATO sebagai manuver untuk meresak militer Rusia, mengakhiri invasi di Ukraina yang sudah berlangsung hampir dua tahun. Dalam laporan yang diikuti FIFA Militer dari Daily Mail, NATO menyatakan jika seluruh pasukan dari 31 negara akan menjalani misi latihan tempur yang akan dilaksanakan pekan depan. Dengan sandi State Fast Defender, latihan militer NATO direncanakan akan digelar lebih dari satu bulan, tak terkecuali pasukan dari negara calon anggota, yaitu Sweden. Menurut Panglima Tertinggi Sekutu NATO Eropa, Jendral Christopher Cavoli, durasi waktu latihan yang selama akan menempa kemampuan dalam ketahanan para prajurit dalam menghadapi kekuatan raksasa Rusia yang sangat diwaspadai NATO hingga Amerika. Dengan jumlah personel dan durasi waktu latihan, State Fast Defender adalah aksi terbesar NATO yang digelar pasca Perang Dingin yang berakhir pada tahun 1991 silam. State Fast Defender akan berlangsung hingga akhir Mei dan melibatkan unit-unit dari seluruh 31 negara anggota NATO, ditambah calon anggota Sweden, ucap Cavoli. Aliansi akan menunjukkan kemampuannya untuk memperkuat kawasan Euro-Atlantik melalui pergerakan kekuatan translatik dari Amerika Utara. Sementara itu, Ketua Komite Militer NATO, Laksa Menarok Baur, menegaskan bahwa agresi militer Rusia adalah bukti ketakutan Rusia dan Vladimir Putin terhadap demokrasi Barat. Baurir menilai, jika kelangsungan hidup demokrasi bisa langgeng di Ukraina, kemungkinan besar rakyat Rusia juga akan menginginkannya. Hal inilah yang dalam pandangan NATO akan dianggap ancaman oleh Putin. Perang ini tidak akan pernah mengenai ancaman keamanannya terhadap Rusia yang berasal dari Ukraina atau NATO. Perang ini adalah tentang ketakutan Rusia terhadap sesuatu yang jauh lebih kuat daripada senjata fisik apapun di dunia, yaitu demokrasi. Jika masyarakat di Ukraina bisa mendapatkan hak-hak demokratis, maka masyarakat Rusia juga akan mendapatkannya, ujarnya. Namun di sisi lain, Putin optimis, keinginan Rusia dan negara lainnya berbeda. Maka dari itu, Rusia akan terus berdikari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!